Kalau sama Rizky udah pasti kan kamu udah kenal, dan kamu sudah dekat lah. Nah itu ada, bingung gak kamu harus berlawan main dengan Rizky pastinya? Yang you have another emotion things gitu kan? Sejujurnya iya sih sebenernya. Merasa aneh gak sih gitu? Sebenernya setiap project aku sama dia dari yang till death sampai yang sekarang tuh itu merasa aneh kalau acting sama dia, karena kayak aku tuh suka kayak pengen ketawa kalau ngelihat dia acting serius kayak apaan sih? Apa yang di till death kan dia cuek, maksudnya lebih serius yang kamu sih nangis terus disitu gitu loh. Cuman kan kalau yang di 17 lamanya ini, kita karakternya sama-sama baku. Jadi kayak ngomongnya tuh kan sama-sama gak casual. Rasanya baku banget. Terus dia tuh kayak yang, jadi aku suka pengen ketawa kalau acting sama dia. Kayak, aduh Ki aneh banget deh ini. Maksudnya ngomongnya tuh kayak aku karena terbiasa ngomong di Realize sama dia daily. It's story time. Storyteller aku hari ini. Pasti kalian semua banyak salah yang request sih. Aku juga sebetulnya, tapi aku udah tau semua gimana dong. Siapakah dia anak aku tercinta pastinya. Shifa Haji. Hai. Ini kedua kalinya eh. Kedua kali tapi waktu itu kita main game. Iya waktu itu kita main game. So kita hari ini mau bahas-bahas karir sih lebih kesitu gitu kan. Aku pengen tau dong deh, kamu tuh awal banget masuk ke dunia entertain tuh umur berapa? Aku awal banget entertain, jadi sebenernya aku tuh dari kecil aku udah jadi bintang iklan. Itu umur? Dari umur 3 tahun, masih kecil banget. Itu yang udah iklan. Udah iklan-iklan. Terus abis itu pas masih kecil iklan-iklan-iklan terus yaudah aku gak kepikiran untuk acting kan. Karena yaudah itu juga iseng-iseng doang. Terus baru itu aku fokus sekolah baru mulai casting-casting tuh SMP untuk kayak sinetron gitu-gitu tuh baru mulainya SMP. Tapi emang dari kecil itu berarti kamu emang tertarik untuk masuk ke acting? Enggak sih sebenernya kayak gak kepikiran buat masuk ke dunia entertain awalnya. Cuman karena pada saat itu yaudah deh kayaknya memungkinkannya aku coba yuk kita casting-casting gitu. Jadi kayak yaudah dicoba dan gak langsung prosesnya panjang banget kan sampai aku ketemu dirimu. Baru sampai meneliti karir sampai sekarang gitu. Dari waktu aku ketemu itu kamu umur berapa dia? 14? 15? Oh my god lupa! I think ya segitu kali ya 15, 14, 15. Di momen aku dikenalin aku inget banget deh. Waktu itu aku inget banget paman tuh telfon aku tunggu ya ada yang mau dateng. Yang mau ngenalin katanya ke kamu kan sama mama waktu itu kan. Asal ya oke aku gak tau siapa gitu kan. Aku dateng nunggu malam kan waktu itu malam jam 6 setengah 7 ketemu. Feeling aku se strong itu sih jujur. Oh my god. Makanya pas aku langsung ketemu aku langsung keluar aku tarik mama kan. Bu ada manajer gak? Enggak sih mas gini-gini masuk aku. Padahal kita belum banyak obrol itu waktu kan. Cuman I don't know feeling aku tuh se strong itu kamu tuh bagus dan bisa gitu loh. Amin. Dan ternyata kita coba kita coba kita coba thanks God sampai hari ini dan di posisi ini. Dengan segala kerja keras dedikasi kamu luar biasa sih. I'm proud of you pastinya. Jadi kalo ini emang man behind everything about me. Yang ngebuat aku sampe ada disini thanks to Mr. Sanjay. No no it's two ways. Oh iya iya. Kita gak bisa sendiri-sendiri kan. Maksudnya you have the talent you have dedication yang tinggi. Kerja keras yang tinggi kamu juga mau usaha. Aku berusaha semaksimal pastinya gitu kan. Terus kamu juga kan nyanyi nih deh. Nah itu aku bingung ya. Acting kamu bisa nyanyi suara kamu bagus sekali. Bahkan dari siapa sih sebetulnya? Gak tau sih soalnya dari keluarga aku oh tapi emang kalo nyanyi dari keluarga besarku tuh emang banyak menyanyi. Maksudnya kayak itu kita emang sering sih cuman kalo talent langsung kan mamaku kan gak terlalu suka nyanyi. Gak tau sih karena hobi aja gitu dari kecil entah kenapa. Hobi, oke. Balik ke acting nih deh. Kamu kan gak pernah sekolah acting. Gak pernah belajar acting kan. Langsung kamu ketemu aku mungkin kamu sebelumnya udah pernah nyoba-nyoba. Ketemu aku cemplungin peran utama kalo gak salah ya. Iya. Sempet ya? Di sinetron. Iya kan langsung apa sih lupa. Aladin deh kalo nanya. Iya langsung peran utama kan. Maksudnya itu kan pasti ada ketakutan, ada kebingungan, ada gue bisa apa engga pasti ada. Karena kamu kan bukan sekolah acting, belajar acting bukan. Nah itu gimana tuh di waktu awal kamu langsung ditawarin peran utama? Aku deg-degan sih soalnya ini kan acting tuh dunia baru buat aku. Aku tuh sebenernya gak terlalu suka jadi spotlight. Gak terlalu suka ada di dunia yang jadi pay attention sama banyak orang gitu loh. Karena aku tuh sebenernya orangnya pemalu gitu loh. Jadi pas untuk masuk acting tuh kayak butuh waktu untuk aku bisa belajar. Cuman yang ngebuat aku jadi yakin. Oh ternyata acting tuh bukan cuman sekedar ditonton sama orang. Tapi yang bikin aku seneng adalah aku bisa nyampein perasaan-perasaan yang apa ya. Perasaan sedih yang jujur, perasaan marah yang jujur. Mungkin selama ini gak bisa aku salurin kemana-mana. Ini bisa jadi cara buat aku nyalurin semua perasaan-perasaan itu. Supaya orang lain juga bisa ngerasain apa yang aku rasain gitu. Nah kalo nyanyi emang tadi kamu bilang kamu hobi ya? Iya emang nyanyi tuh sebenernya hobi. Cuman karena aku ada di dunia ini jadi kayak di dunia entertain. Jadi kayak banyak penawaran-penawaran buat nyanyi. Walaupun sebenernya balik lagi awalnya tuh nyanyi tuh lebih ke hobi aku. Kayak aku nyanyi kalo aku seneng, kalo aku sedih, kalo aku bosan aku nyanyi gitu. Tapi kalo suruh nyanyi depan umum nih, takut gak? Takut banget. Masih takut. Masih takut banget sampai saat ini. Kalo acting kan masih yang kayak yaudah maksudnya udah jadi makanan sehari-hari lah. Istilahnya gitu kayak udah. Dan berada di dunia yang ketemu orangnya gitu-itu lagi. Tapi kan kalo nyanyi tuh kayak a whole new different world buat aku kan. Kayak caranya beda. Terus butuh apa ya. Gimana sih kayak gak bisa take dua kalo misalkan nyanyi live gitu kan. Harus one take oke. Kecuali kita recording. Tapi kan kalo live in front of banyak orang kan udah beda cerita gitu loh. Kalo suruh memilih at the moment nih acting dan nyanyi. Gak bisa milih sih. Both ya kan? Iya karena nyanyi tuh udah jadi. Bagian dari diri aku gitu loh dari. Kayak udah gak bisa dipisahin aja kalo. Aku suka banget nyanyi soalnya. Makanya kita banyak banget project nyanyi ke depan. Siva Haju ditunggu loh. Oh my god. Spoiler it loh. Kita sudah. Kita sudah lagi planning-planning. Pokoknya cuma bisa berdoa berharap yang terbaik. Planning kita ke depan. Something big pastinya. Iya kan? Ditunggu ya semuanya. Nah terus kemarin kan 2 tahun ini kan pandemi nih deh. Kamu kan sempet syuting di saat pandemi lagi lumayan tinggi lah ya. Pesan kamu gimana deh? Sebenernya kalo yang awal banget tuh jujur deg-degan dan takut sih. Karena kan kita kayak masih clueless nih. Kayak masih gak tau apa-apa soal pandemi. Ntar kalo kena gimana. Keluarga gimana. Cuman makin lama makin lama. Apalagi kan syuting. Aku kan banyak project dari MD. Dan maksudnya kenapa aku banyak project dari MD juga kan. Aku percaya karena protokol kesehatannya selalu dijaga. Kayak aku juga selalu wanti-wanti kan. Kayak harus di swipe dulu. Terus pake masker. Yang terlibat juga gak terlalu banyak gitu loh. Jadi emang alhamdulillah so far I feel very safe sih. Thanks God banget sih dengan kondisi kayak gini ya. Kita masih bisa bekerja. Bener banget. Masih bisa beraktifitas dengan baik gitu kan. Ngobrolin 2 judul series kamu yang belum tayang nih. Ada 2 loh guys. 17 lamanya dan Teluk Alaska. Dengan both are high school definitely. Tapi dengan karakter yang berbeda. Di 17 lamanya kamu sebagai Dawai. Yap. Di Teluk Alaska sebagai? Anak. Anak, oke. Dari 2 judul ini. Mana yang dekat dengan kamu sebagai Syivah Haju? Gak ada sih dulu. Gak ada. Karena Dawai tuh. Dawai is a very unique character for me sih. Karena kan balik lagi itu kan dia. Bukan anak 17 tahun sebenernya gitu. Jadi. Dia sangat mature dalam arti yang. Dan konflik yang dialami juga beda banget. Aku bingung mau ngejelasinnya gimana. Takut jadi spoiler. Jadi kayak. Nonton aja ya. Ntar dulu tunggu. Soalnya aku bingung. Kompleks banget kalo nyeritain Dawai. Kalo Ana tuh sebenernya dia. Agak mirip sama aku. Cuman. Ana tuh terlalu. Terlalu apa ya. Terlalu menutup diri deh kayaknya. Terlalu menutup diri. Betul. Setuju. Setuju. Nah Dawai seperti tadi kamu bilang. Itu kan karakternya. Bukan 17 tahun. Lebih lanjutnya nanti liat aja gitu kan. Bagaimana kamu observe. Yourself. Ke karakter tersebut. Karena kan it's not you. Sebenernya. Dari dialog-dialognya aja sih. Udah ngebantu banget. Karena dialognya bukan dialog-dialog casual. Yang. Anak-anak jaman sekarang. Ngucapin gitu. Dia tuh emang. Dalam bertutur kata. Nih si Dawai ini. Bener-bener apa ya. Dewasa banget lah. Istilahnya gitu. Jadi. Kalo dari aku sendiri sih. Paling. Diingetin juga sih. Sama Mas Anungnya. Maksudnya kayak. Dalam. Intonasi suaranya pun. Juga harus dibedain. Mas Anung emang udah wanti-wanti dari awal. Aku juga kayak. Kayak. Gak bisa nge-observe sih. Karena. Apa ya. Karena kan ini. Gimana ya ngejelasinnya. Pokoknya beda gitu loh. Jadi kayak. Ya udah deh. Ini mungkin versi aku. Kalo misalkan anak yang. Udah tua. Tuh ngomongnya kayak gini gitu loh. Oke. Kita emang gak mau banyak ngomongin soal itu sih ya. Iya. Untuk kelanjutannya gimana harus nonton. Pastinya. Coming soon. Terus lawan main nih deh. Dua. Lawan main. Kalo satu kan sama Rizky. Which is you know him very well already. Mungkin secara chemistry. Ya udah pasti gampang lah ya. Hehehe. Nah. Yang satu lagi kan ketemu Devano. Iya. Kamu udah kenal pastinya. Tapi kan mungkin belum pernah bekerja sama dengan Devano. Itu gimana tuh. Nge-build chemistry-chemistry. Aku udah nonton sih. Jujur 3 episode. Dan nge-build chemistry kamu dengan dia. Itu gimana? Ada treatment khusus gak? Hmm. Sebenernya gak ada sih. Karena sebenernya Devano tuh walaupun dia basicnya penyanyi. Tapi dia bener-bener hardworking banget. Dia tuh mau belajar banget. Dan sangat terbuka untuk apa ya. Untuk opini satu sama lain tuh dia terbuka banget. Kayak misalkan banyak scene-scene yang harus kita diskusiin bareng-bareng. Kayak. Dek kayaknya oke gak ya kalau misalkan kita bikin kayak gini. Kayak gini. Dia tuh sangat-sangat open gitu. Kayak dia juga sering nanya saran-saran dari aku. Kayak Cip. Menurut kamu gimana kalau gini-gini. Jadi gak susah untuk bisa nyatuin chemistry sama dia gitu. Karena dia juga orangnya sangat mau belajar gitu sih Devano. Terus sangat ngedengerin apa kata orang lain juga gitu. Di awal ada kesulitan mungkin tapi setelah itu aman ya. Kesulitan juga enggak mungkin ya. Aku gak ngerasa kesulitan sih. Cuman mungkin awal-awal dia tuh masih agak bingung gitu loh. Karena kan banyak dapet masukan dari beberapa pihak. Jadi dia bingung nih yang harus dia aplikasiin nih yang apa gitu. Jadi pas udah dieksekusi di lapangan menurut aku oke-oke aja kok. Kalau sama Rizky udah pasti kan kamu udah kenal. Dan kamu sudah dekat lah. Nah itu ada bingung gak kamu harus berlawan main dengan Rizky pastinya? Sejujurnya. Yang you have another emotion things gitu kan. Sejujurnya iya sih sebenernya. Merasa aneh gak sih gitu. Sebenernya setiap project aku sama dia dari yang till death. Terus. Sampai yang sekarang tuh. Merasa aneh kalau acting sama dia. Karena kayak. Aku tuh suka kayak apa yang ketawa. Kalau ngeliat dia acting serius kayak apaan sih? Kayak gitu karena. Apa yang di till death kan dia cuek. Maksudnya lebih serius yang. Iya. Kamu sih nangis terus disitu gitu loh. Cuman kan kalau yang di 17 lamanya ini. Kita karakternya sama-sama baku. Jadi kayak. Oh iya. Ngomongnya tuh kan sama-sama gak casual. Terus dia tuh kayak yang. Terus dia tuh kayak yang. Jadi aku suka pengen ketawa. Kalau acting sama dia. Kayak. Duki aneh banget deh. Ini kita. Maksudnya ngomongnya tuh kayak. Kayak aku karena terbiasa. Ngomong di realize sama dia daily. Dan not as a friend gitu loh. Jadi kayak pas. Disatuin tuh kalau shooting tuh kayak. Ih ternyata. Lumayan aneh juga ya. Aku pikir kan bakalan jauh lebih gampang. Tapi ternyata jauh lebih. Susah karena. Aku malu. Aku awalnya agak malu. Nangis di depan dia. Mau marah-marah juga malu. Di depan dia. Jadi lebih malu. Dibandingin lawan main aku yang lain. Tapi kayak. Ya udah deh. Bodo amat. Tapi dari dianya. Gimana? Dianya merasa canggung juga gak? Dia orang cuek banget. Dia orang cuek banget sih. Tapi kemarin. Pas kita kayak lagi liburan bareng. Kan. Dia dimintain VO sama Mas Hanung. Maksud aku kan. Ya udah. Bikin VO mah. Bikin VO aja. Dia bilang ini gak boleh. Aku gak boleh ngedengerin. Duh Siva aku malu. Jangan didengerin. Aku mau bikin VO. Soalnya VO nya kan kayak puitis gitu kan. Oh gitu oke. Ngapain sih malu-malu. Kan gue main disitu juga. Enggak gak apa-apa. Aku malu. Cepetan cepet-cepet. Ini cute banget sih. Cute banget. Nah. Selama kamu ketemu. Kamu syuting. Dek. Kamu tiap hari ketemu dia. Ya kan. Ya gak tiap hari sih. Kalau syuting tiap hari ketemu dia. Itu on camera ada dia. Off camera ada dia. Mungkin weekend kamu spend sama dia. Suka berantem gak sih? Berantem sih. Pasti ada aja masalah kan. Cuman kalau berantem sih. Enggak sih. Cuman kalau. Masalin aja kali ya Dek. Mungkin lebih susahnya. Kalau misalkan satu lokasi bareng tuh. Karena capek-capeknya kan. Bareng-bareng. Maksudnya kadang kan kita. Event aku kan kalau lagi syuting. Untuk kontrol mood. Kalau lagi capek kan susah. Jadi. Kalau. Pas aku lagi bad mood. Ada dia di lokasi tuh kayak. Aduh gak enak sih sejujurnya gitu loh. Kayak. Jadinya. Males kalau dia ngeliat aku bad mood. Dia ntar juga jadi bad mood gitu. Padahal kan. Maksudnya aku bad mood karena. Capek. Karena kerjaan. Tapi takutnya ntar dia mikirnya. Aku bad mood karena hal yang lain. Yang lebih personal gitu loh. Jadi itu sih yang aku jaga. Yang. Tapi. Menurut aku justru menyenangkan sih syuting sama dia. Karena kan lebih kayak. Apa ya. Lebih semangat lah gitu. Oke. Aku liat kamu tuh. Dewasa banget tuh deh. Dalam. Ya aku ngeliat lah. Banyak hal yang mungkin aku gak bisa ngobrol disini. Hal-hal yang. Selama aku ngobrol sama kamu. Mau tentang. Rizky. Tentang pekerjaan. Kita kan selalu discuss dalam segala hal. I see you lumayan. Developnya banyak sekali gitu loh. Dalam-dalam karakter. Dalam-dalam kamu cara berpikir. Dan cara kamu. Mau. Aku suka-suka. Karena dalam suatu hal pekerjaan. Aku maunya tuh kita diskusikan. Gue gak pernah bilang bahwa. Kemauan aku. Aku maunya kamu gini, kamu gini, kamu gini. Enggak. That's not my kind of way. Gue maunya. Ada gini. What do you think? Kalau waktu di awal kan kamu suka bilang. Terserah om. Awal kamu kan suka gitu kan. Tapi kesini kan aku udah bilang. Dek. Aku gak mau itu. Karena. We need to talk. And we need to discuss. Karena buat aku kamu nyaman. Oke aku nyaman. Let's do it. Kalau misalnya. Kayaknya dikurang ya. Kita kan selalu diskusi ya. Dan aku melihat perkembangan kamu dalam. Berpikir. Dalam. Mengambil suatu keputusan. Itu. Jauh. Bagus banget sekarang. Which is I'm proud of you pastinya gitu kan. Karena. Kita semua kan belajar. Iya. Dalam-dalam berkarir. Dalam-dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Mau kita belajar. Itu gimana deh. Kamu mengontrol emosi kamu tuh. Gimana. Karena kamu bukan orang yang meledak-meledak. Aku lihatnya. But I know sometimes you get tired. You get fed up. You get so many things in your head gitu kan. Kamu juga kesel gitu kan. Tapi. Bagaimana kamu cara mengontrol semua itu gitu loh. Karena kan jadi public figure tuh gak gampang loh. Iya. Iya. Apa ya. Sejujurnya. I'm still learning about that sih. Sampai hari ini. Cuman. Yang. Menurut aku hal yang. Apa ya. Yang jadi dasar aku. Untuk tetap bisa berpikir dengan jernih. Kayak. Aku ngelakuin ini. Untuk banyak orang. Dan walaupun aku di support sama banyak orang. Tapi at the end of the day. Ada yang aku lakuin ini. Aku lakuin sendiri gitu loh. Jadi. Kalau aku sampe messed up. Kalau aku sampe keluar dari track yang seharusnya. Kesalahan aku ini bisa fatal. Bukan buat diri aku sendiri aja. Tapi buat banyak orang. Jadi. Yang aku. Yang ada di mindset aku cuman itu aja sih. Kayak. I'm 21 already. Aku harus bisa. Aku harus bisa maintain semuanya dengan baik. Walaupun mungkin. Banyak apa ya. Banyak yang miss-missnya. Tapi. I'm still trying sih. Untuk. Untuk apa ya. Untuk. Bisa. Ngasih progres yang baik ke diri aku. Dan. Balik lagi sih. Kayak aku masih belajar setiap harinya. Untuk bisa. Berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Pasti. Kita semua harus itu kok. Bukan kita. Nobody is perfect. Ya kan. Selain dunia entertain. Kamu punya cita-cita lain gak ke depan? Dulu tuh aku pengen banget jadi diplomat. Waktu aku masih kecil. Aku pengen banget kerja di embassy. Aku pengen banget. Apa ya. Bisa. Bisa. Ngebawa. Perubahan. Ke orang-orang gitu loh. Karena aku seneng berdiplomasi. Aku seneng. Ngobrol sama orang gitu loh. Kayak. Ya seneng deh jadi diplomat. Karena aku punya tante yang diplomat juga. Kayak it's fun ya. Kayaknya kerja. Kerjaannya maksudnya kayak. Banyak dapet wawasan baru gitu. Tapi. Lately. Kayaknya dikasih Tuhan jalan yang berbeda. Aku sekarang jadi entertainer. Which is gak. Bukan gak mungkin ya. Kayak agak susah untuk. Menggapai cita-cita aku tersebut. Jadi kayaknya. Aku kepikiran pengen. Ngambil jurusan psikologi. Walaupun aku gak bak. Belum. Gak tau. Aku bisa jadi psikolog apa engga. Karena kan harus ngambil S2. Cuman. Menurut aku psikolog. Psikologi. Ilmunya kepake banget. Untuk daily sih. Untuk daily. Setuju. Karena itu kan lebih bisa menjaga. Self emotion. Self control. Semuanya kan. I think that's a good idea sih. Sangat good idea. Sekarang kamu umur 21 nih deh. Gak nyangka ya. Udah 21 loh. Iya. Iya. Kayak makanya tadi pas. I always think Siva is 15. Iya makanya pas ngomong. Hah gila aku umur 15. Iya. Oh my god. Bagaimana seorang Siva memandang arti cinta. Cinta. Wow. Dalam ya. Dalam ya. Siapa nih yang bikin pertanyaan. Kenapa cinta ya. Hmm. Cinta. Gak tau sih. Karena cinta itu kata yang universal banget buat aku. Setiap orang pasti punya. different meanings about love. Tapi kalau menurut aku cinta itu maknanya luas banget. Dan gak bisa didefinisikan. Karena cinta itu banyak bentuknya. Banyak definisinya. Banyak apa ya. Ya. Cinta itu apa ya. Pokoknya. Kadang kalau dibilang. Aku cinta sama kamu tuh. Maknanya luas banget. Kayak. Makanya aku gak pernah. Gak pernah. Gak pernah mengkategorikan cinta itu sebagai. Cinta itu adalah. Cinta ke sesama manusia. Atau aku cinta sama keluarga aku. Sama pacar aku. Tapi menurut aku bentuk cinta itu. Banyak banget. Kayak. Ehm. Cinta ke sesama. Makhluk hidup. Bukan cuman manusia aja. Tapi ke animals. Or. Semesta. Atau kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Tuhan ke kita. Itu kan cinta juga. Jadi menurut aku. Apa yang aku tau tentang cinta. Aku gak tau apa-apa. Karena cinta itu luas banget. Bentuknya di muka bumi ini. Cinta yang udah. Pencipta kita kasih ke kita aja. Itu udah banyak banget. Belum lagi yang orang tua kasih ke kita. Jadi cinta itu. Menurut aku gak ada bentuknya. Menurut aku itu kayak. Sesuatu yang gak bakalan pernah ada. Habisnya. Dan gak pernah ada definisinya gitu. That's very good sih. Terus. Seorang Shiva Haju. Lima tahun ke depan. Kamu melihat diri kamu apa sih. Lima tahun ke depan. Lima tahun ke depan tuh. Berarti aku umur. Dua enam. Dua lima. Dua lima. Dua lima. Dua lima. Aku jujur masih gak kebayang sih. Karena aku orangnya. Sejauh ini kan aku orangnya kayak. Let it flow. Let it flow aja gitu loh. Karena. Karena aku gak mau yang terlalu. Aku ngeplan. Kita ngeplanning. Cuman kalau misalkan. Balik lagi kan. Kita cuman bisa ngikutin jalan dari yang di atas aja gitu loh. Jadi. Kalo aku ngebayangin diri aku. Pas umur 25 tahun. Eh. Pas umur 25 tahun. Aku belum bisa kebayang. Karena. Kita gak tau apa yang memiliki masa untuk kita. Lagi tren kan De. Sekarang banyak banget nih. Artis-artis. Married muda. Gimana? Kalau dari saya sih pasti gak boleh. Dari ibu juga pasti gak boleh. Nah aku pengen tau pendapat kamu. Ini gak ada yang salah ya. Disini kita bukan menyalahkan siapapun. Itu kan semua. Ehm. Masing-masing ya. Cuma menurut kamu pribadi. Itu kah. Apakah kamu. Ada kan yang. Emang gue mau merit muda. Ada. Yang begitu kan. Karena gue pengen begini, begini, begini. Ada kan yang enggak. Gue lagi nikmatin karir. Gue lagi punya target. So what is in your mind. Tentang hal itu. Ehm. Kalau dibilang nikah. Aku pengen nikah. Maksudnya untuk anak seumuran aku. Yang walaupun masih 21 tahun. Pasti ada desire itu kan. Pasti ada keinginan untuk nikah tuh. Pasti ada. Cuma kan balik lagi. Nikah itu kan bukan cuman sekedar keinginan. Gimana kita. Realitanya tuh kan yang gak segampang keinginan kita. Kayak. Banyak yang harus dipikirin. Kayak ntar kalo udah nikah kayak gimana. Ntar kita gimana. Ntar suami gimana. Ntar anak kita gimana. Maksud aku kan banyak. Faktor-faktor pendukung yang. Gak se indah keinginan itu. Gitu loh. Jadi. Ehm. Kalo misalkan masalah nikah. Ya aku pengen nikah. Tapi kalo misalkan udah dikasih jodoh yang terbaik sama yang di atas. Ya kenapa aku harus nolak. Cuman. Kalo belum dikasih ya ngapain aku buru-buru juga. Gitu. Maksud aku. Ehm. Even aku udah punya pasangan sekarang. Tapi kan maksudnya kita. Ehm. Ya jalanin aja dulu. Kalo misalkan emang udah saatnya ya udah. Tapi kalo belum ya kenapa harus di buru-buruin. Intinya kayak gitu. Siapa tau emang belum jalannya dari yang di atas. Gitu loh. Dan. Kaya masih banyak tanggung jawab yang harus aku lakuin juga kan. Banyak sekali. Iya. Jadi kayak. Aku gak mau. Kayaknya aku harus terbanyak kontrak nih. Aduh. Kayak sakit lama. Makanya. Jangan sampe karena keinginan aku semata. Tanggung jawab aku jadi terbengkalai. Jadi. Udah deh selama. Belom. Belom dikasih sama Tuhan. Untuk ke arah yang sana. Lebih baik. Mungkin. Mungkin emang. Mungkin jalannya emang. Yaudah lo disuruh. Nyasa yang tanggu jawab lo dulu aja gitu. Karir. Planning kamu. Gini bukan planning sih. Cita-cita kamu mungkin dalam karir kan. Maksudnya gini. Kamu sekarang udah main film. Sinetron udah. Film udah. Kamu lagi ke webseries. Nyanyi. Hopefully. We have coming up few things ya. Maksudnya. Iklan juga ada. Apalagi yang kamu rasa gue harus kejar. Peran deh contoh peran. Peran apa sih yang kamu pengen? Apa ya. Sebenernya. Banyak banget peran yang aku pengenin. Karena menurut aku. Sesimple apapun perannya. Pasti bakalan tetep jadi challenge buat aku. Karena kan balik lagi. Even perannya itu sama kayak peran yang udah pernah aku mainin. Cuman kan. Setiap peran itu punya. Latar belakang yang berbeda. Punya emotion yang berbeda-beda. Jadi tetep aja bakalan jadi challenge buat aku. Cuman. Aku pengen banget main film action. Oke. Catatan buat saya berarti itu ya. Oh ya. Sekalian. Coba pendengar semua para sutradara. Iya kan. Iya. Aku mau sebut nama sih yang gue kejar siapa. Cuman. Dia udah tau kok. Oh iya iya. Paling action sih yang pengen banget aku mainin. Sisanya menurut aku. Setiap peran yang aku dapetin pasti bakal jadi challenge. Satu lagi yang gue penasaran nih. Kamu tuh kan kalau shooting gampang sekali nangis. Tiap adegan ya. Gimana cara kamu konsentrasi bisa nangis. Almost tiap film kamu ada menangis pastinya kan. Gimana deh. Maksudnya itu kan perlu konsentrasi. Perlu effort. Perlu. Apakah kamu harus mikirin segalanya sedih-sedih. Baru kamu bisa keluar air mata. Atau emang kamu begini keluar air mata. Tergantung sih. Biasanya kalau misalkan dari segi ceritanya. Udah apa ya. Udah dapet banget di aku. Kayak aku udah bisa masuk banget ke ceritanya. Dan aku deket banget sama karakternya. Atau sama lawan mainnya. It's gonna be a lot more easier buat nangis. Karena aku bener-bener bisa ngerasain gimana rasanya. Kalau aku ada di posisi ini gitu loh. Cuman kan kadang ada beberapa emosi yang balik lagi. Kita kan kalau misalkan acting. Jadi kita masukin psikologi si karakter ini di psikologis kita. Dan banyak yang suka gak masuk di diri kita. Misalkan kayak. Menurut aku ini hal yang gak perlu ditangisin sebenernya. Tapi kalau di karakter ini dia nangis. Jadi menurut aku akan lebih susah untuk nangis dalam hal ini. Sebagai shiva gitu loh. Jadi apa ya gimana ya caranya. Supaya logika aku nih masuk ke logikanya si karakter ini. Jadi aku bawa emosi pribadi aku. Yang mirip sama adegan di cerita itu. Dan ya udah jadinya bisa nangis gitu loh. Gitu. Karena aku liat kamu. Aku pernah ke lokasi kan liat kamu adegan pas nangis. Ya lumayan simpel buat kamu nangis gitu loh. Kan ada some people yang gak segampang itu. Tapi ya bagus sih observasi. Berarti kamu sebelumnya udah baca udah reserve. Apai kalau film kan lebih banyak reading ya. Iya. Jadi mungkin lebih ter planning lah. Bener. Kamu lebih tau nih pakem-pakemnya dimana harus lebih. Harus kurang harus lebih. Dan kayaknya aku juga harus berterima kasih sama pengalaman aku stripping. Karena kan di stripping tuh dituntut untuk cepat dan instan. Dan kita gak punya banyak waktu untuk nungguin orang bisa keluar air mata. Jadi aku terbiasa untuk ya udah nangis. Ya udah nangis-nangis udah gampang. Cepet harus bisa gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya film udah pasti semua orang tertarik mengerjakan film. Pasti kamu juga menjadi prioritas. Kalau ada film-film bagus why not ya kan. Terus webseries gitu kan. Ya ada stripping. Kita bukan bilang gak mau. Tapi dengan trendnya sekarang banyak webseries. Are you happy? I'm very happy sih. Karena sejauh ini apalagi AMD ya. Khususnya selalu ngasih webseries yang bener-bener berkualitas dari segi cerita. Dan maksud aku gak main-main gak setengah-setengah. Bahkan dari sutradaranya, cara syutingnya. Semuanya tuh bener-bener dikonsep dengan sangat baik. Jadi kitanya pun bisa bener-bener enjoy dan puas sama apa yang. Hasilnya. Ya sama hasilnya kayak worth it lah gitu. Maksudnya kayak kita syutingnya tuh bener-bener capeknya tuh terbayarkan gitu loh pas ngeliat hasilnya. Enak ya deh dua bulan terus liburan. Iya terus kayak dua bulan break. Dua bulan break, dua bulan break gitu loh. Ada jedanya dan maksudnya pas masuk ke judul baru tuh gak tiba-tiba kaget gitu loh. Kayak ada readingnya lagi, ada pengenalannya lagi gitu loh. You're coming up project. Mungkin boleh ngobrol sedikit. Kita langsung ngobrol gak apa-apa kok. Kita lagi mau syuting kan judul Ayu Putus nih. Iya. Salah satu OTT movie coming up ya. Siva akan syuting segera. Udah baca kan? Udah sempet baca. Udah, udah baca. What do you think? Menurut aku seru sih. Soalnya ini karakternya beda lagi. Kayak ini tuh aku jadi karakter perempuannya lebih apa ya. Lebih tomboy, lebih... Biasanya kan aku girlie kan dari kemarin. Soalnya girlie ini tuh lebih ke tomboy. Terus yang tetep, tapi dia tetep strong. Tetep punya karakter yang berani dan strong. Senang sih soalnya aku dapet karakter yang beda lagi dan baru lagi. Dan ceritanya juga bukan cerita anak SMA yang biasa. Tapi unik menurut aku. Ya aku juga bilang ini unik sih. Dan we have another webseries coming up. Tunggu aja itu nanti kita ngobrolnya. Tapi yang pasti good luck deh untuk syuting-syuting ke depan. Yang pasti aku jagain banget. Mungkin sedikit kesan-kesan untuk yang dengerin kita. Aku juga ada bantuin nanti untuk ngomong. Kesan-kesan. Misalnya ya selama ini kalau kita struggling, mau bekerja keras. Oke. Yang ini yang selalu aku ngomong ke semua orang sih. Bukan ke aku doang. Karena ini berdasarkan dari pengalaman aku ya. Aku ngomong kayak gini bukan cuma sekedar teori belaka. Ini adalah sebuah prinsip yang ngebuat aku sampai saat ini. Alhamdulillah masih berada dalam kondisi yang alhamdulillah banget gitu loh. Intinya apapun yang kita jalanin dalam bidang apapun itu ya. Dalam bidang yang berbeda-beda kalau aku dari entertain. Kalau kalian mungkin di bidang apapun itu. Even kalian sekolah atau kuliah. Selama kalian ngelakuin dengan niat yang baik. Dan kalian ikhlas ngejalaninnya pasti akan dikasih jalan yang baik. Juga walaupun gak gampang. Karena sesuatu yang baik itu justru jalannya tuh gak selalu baik. Tapi biasanya banyak rintangan-rintangannya tapi itu justru yang ngebuat kita jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Aku juga proud of you sih deh. Maksudnya I know you work so hard dari umur 15, 16 sampai hari ini kamu masih terus bekerja keras. Dedikasi kamu tinggi. Dan bagi kamu, keluarga itu nomor satu. Kamu selalu kerja buat keluarga. Itu selalu buat aku menjadi sesuatu yang luar biasa. Patut dicontoh. Jangan berhenti, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Karena emang kita kejar semua mimpi itu perlu. Bener. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini hari ini. Halo Story dengan satu-satunya Syifa Haju. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye!